Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa ya guys Oke, di video konten saya kali ini saya akan mentutorialkan Gimana caranya membuat alat canggih yang sangat berguna dan multifungsi Dan juga sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari ya guys Karena buat teman-teman hanya membutuhkan satu buah MCB seperti ini ya Yang ukurannya bebas, mau C2, C3, C4, C5, C6 Itu terserah, yang penting MCB ya Oke, nah MCB ini akan dibuat canggih hanya menambahkan lampu LED saja ya Nah, kecanggihannya seperti apa? Makanya simak videonya sampai habis dan ikuti langkah-langkahnya Nah, alat-alat yang diperlukan adalah satu buah MCB dan lampu LED Dan juga ditambah satu buah dudukan lampu ataupun mangkok lampu yang buat masang lampu Begitu guys, nah jadi si mangkok lampu ini alias dudukan lampu ini ya guys Yang sudah dipasang kabel dua ya Kalau lampu kan ada dua nih Nah, ini meskipun beda warnanya Cara pasangnya juga sangat mudah ya Bebas begitu guys, oke? Nah, setelah tersedia Si dudukan lampu ini Ini ditaruh di sini guys Nah, ditaruh di sini, oke? Nah, setelah ada tiga bahan ini ya guys Lalu sediain juga adalah satu buah stop kontak seperti ini ya Kalau masalah lubang itu bebas ya Mau satu lubang, mau dua lubang Itu terserah Yang penting stop kontak ya, oke? Nah, setelah stop kontak tersedia Lalu alatnya yaitu satu buah staker alias colokan ini Untuk menyolokan ke listrik ya guys Nah, jadi untuk masalah kabel panjang pendeknya Itu gimana teman-teman aja ya Kesukaannya ya, oke? Nah, setelah bahan-bahan tersedia Kita langsung praktekan dan kita rakitkan Karena alat ini sangat bermanfaat dan sangat berguna Di kehidupan sehari-hari ya, oke? Nah, pertama-tama Ini adalah satu buah dudukan Dan ini pasang gimana? Nah, pasangnya di sini guys nih Cara pasangnya Jadi, si kabel yang dari dudukan lampu ini ya guys ya Nah, ini kan ada dua nih Nah, yang dari sono Nah, untuk pasang si kabel dua ini Pilih salah satunya aja ya Hubungkan dengan kabel stop kontak yang ini ya Nah, karena dari stop kontak ada dua kabel nih Bebas milih ya guys Mau yang ini boleh Mau yang ini boleh Terserah Yang penting bisa milih salah satunya Dan kebetulan ini saya akan pilih yang ini Dan ini disatukan saja seperti ini guys nih Nah, dipurilitkan tak guys Disijikan Nah, kalau sudah bersatu seperti ini Didiamkan aja dulu guys Nah, lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya yang dari staker ya Ini adalah yang dari staker Untuk arus PLN ya Yang akan ditancap ke arus PLN Nah, pilih salah satunya juga ya guys Terserah ya Mau kiri, mau kanan Terserah Yang penting Pilih salah satunya Sambung Ini disambung ya Sambungnya kemana? Nah, sambungnya yang dari mangkok lampu juga ya Salah satunya aja Ini Dengan yang ini ya Pasang seperti ini nih guys nih Oke Pokoknya ini mantap deh Kecanggihannya luar biasa ya Belum banyak orang yang buat Ataupun yang tahu Trik ini ya Oke Nah, setelah ini Sudah dipurilit Ataupun sudah masang nih guys nih Lalu ini dimasukkan Dimasukkan kemana? Nah, untuk memasukkan ke NCB ini ya guys Ini bebas ya Mau yang ini dipasang disini boleh Mau yang ini dipasang disini boleh Itu terserah Yang penting Yang sudah disatukan ini Dipasang dua-duanya ya guys Nah, dimasukkan seperti ini Setelah dimasukkan Lalu dikencangkan ya Karena ini akan langsung dites Diuji coba ya Kecanggihannya nih guys nih Nah, satu sudah masang Lalu satu lagi Pasang disini guys nih Di ujung NCB yang satu lagi ya Nah, pokoknya pasang Dibaut erat-erat ya Dikencangkan erat-erat ya Karena kalau tidak erat Itu akan logor Dan kalau logor itu berbahaya guys Jadi harus benar-benar kencang ya Nah, oke Setelah begini bagaimana? Nah, setelah begini Yang dari staker ini guys Yang dari staker ini kan Tersisa satu kabel Ini juga tersisa satu kabel nih Ini tinggal disatukan aja Seperti ini guys nih Nah, disatukan ya Nah, kalau sudah disatukan seperti ini Ini untuk keamanan guys Harus pakai solasi Biar apa? Biar tidak nyetrum ya guys Karena kalau nyetrum itu berbahaya ya Yang penting diutamakan dulu keselamatan Karena keselamatan itu Paling utama Sayangi diri Teman-teman semua Dan juga Yang sudah berkeluarga Sayangi juga keluarga Karena keselamatan paling utama Begitu guys Karena alat ini emang Untuk keselamatan kita semua juga ya guys Saya buatkan Dan di Samping untuk alat keselamatan Pembuatan juga Harus dengan ekstra hati-hati Dan juga Dilindungi oleh keselamatan Ya, yang penting selamat Begitu guys Oke lanjut ya Nah, setelah ini Sudah dirakit seperti ini Lalu si lampu led ini ya guys Ini pasang disini guys nih Nah, dipasang ya Nah Kalau sudah masang seperti ini Nah, ini diposisikan Ini posisinya off ya guys Posisinya off Nah, kalau on kan kesini Tuh ada tulisannya on Nah, ini diposisikan off Oke Nah, diposisikan off Lalu kecanggihannya gimana? Nah, ini tinggal dimasukkan dulu Ketegangan tinggi alias PLN ya Kebetulan disini ada stok kontak yang sudah Dialiri setrum PLN ya Ini tinggal ditancap aja seperti ini guys nih Nah, kalau sudah ditancap Jadi, buat teman-teman Yang suka oprek-oprek lampu ya guys Yang suka oprek-oprek lampu Ataupun suka perangkat elektronik di oprek-oprek Atau mau power Power sound system ya guys Jadi, saat mengecek itu kan tidak ketahuan Apakah akan terjadi konslet Ataupun ceglek Jadi, bisa Ketahuan Dan begini Hasilnya ya guys Nah, ini seumpama kita habis oprek-oprek lampu Dan ini Ketahuan Entah hidup Entah mati Ataupun entah koslet Entah kagak Jadi, bisa ketahuan dengan alat ini guys Seperti ini ya Nah, ini kan mati posisinya nih Ini posisinya mati ya Si ANCB-nya ya Nih Kan ini lampunya tidak menyala Kenapa tidak menyala? Karena si lampu light ini Bagus ya guys Bagus Tidak koslet Dan itu cahayanya kurang terang Nah Dikarenakan ini sudah kelihatan bagus Cahayanya kurang terang Ini tinggal dinaikkan guys Dan alhasil Nah Ini nyalanya luar biasa ya guys Berarti ini lampunya normal Nah Nah Lalu, gimana kalau koslet? Nah Kalau koslet seperti ini guys Nah Kalau mengecek lampu koslet Nah Ini seumpamanya lampu light lagi ya Yang beda lagi ya Nih Saya langsung praktekkan dan langsung tunjukkan ya Biar tidak disangka huak Oke Dan kita masukkan disini guys Dan lihat tuh Hasilnya ya Ini posisinya Di op ya Di posisinya di op ya Kalau mau ngecek lampu Paling utama ya Karena sudah kelihatan ini tidak menyala Dan malah ini yang menyala Maka dipastikan lampu ini mati Jadi Jangan dinaikkan Karena sudah ketahuan ini Lampu yang ini menyala guys Begitu Jadi kalau Ini bermasalah Ini jangan dinaikkan ya Tapi kalau ini Sudah bagus Seperti tadi Ya guys Seperti tadi nih Saya praktekkan lagi ya Biar tidak keliru ya Cara pemakaiannya Nah Nah Kalau ini sudah bagus Ini nyalanya Nyala ya Nyala Cuman kurang terang Jadi posisi kurang terangnya Ini tinggal dinaikkan Dan kelihatan Kalau ini bagus Ini lampunya Mati Begitu guys Dan ini tinggal dinaikkan No Normal kembali guys Jadi untuk Perangkat elektronik juga Bisa Mempergunakan Alat ini ya Alat yang sangat sederhana Dibuatnya sangat mudah Dan juga Sangat bermanfaat Di kehidupan Sehari-hari ya guys Oke Alat canggih Multipungsi Semoga bermanfaat Dan buat teman-teman Yang telah menyimak videonya Saya ucapkan terima kasih Dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel saya Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe-nya ya guys Biar saya semangat terus Mengupload video-video terbaru Dari Audio Desa